Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini, cara aktifkan USB debugging di HP Vivo Y21. Nah, bagi kalian menggunakan HP Vivo seri Y, itu biasanya caranya itu sama saja untuk di seri HP Vivo lainnya. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi ini guys ya, pengaturan ini. Nah, kita buka pengaturan. Nah, kemudian di bagian sini, kita cari yang namanya scroll ke bawah. Kita cari namanya tentang ponsel. Nah, kemudian di sini kita cari namanya informasi perangkat lunak. Nah, kemudian kalian tekan saja di bagian nomor versi. Nah, di sini kita harus mengaktifkan opsi developer dulu. Nah, jadi apabila kalian belum mengaktifkan opsi developer, maka kita tidak akan bisa mengaktifkan USB debugging. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi, apabila kalian sudah mengaktifkan opsi developer, kemudian di sini kita tekan kembali. Nah, tekan kembali. Nah, sampai di menu seperti ini. Kita scroll lagi ke bagian bawah. Nah, itu ada yang namanya sistem. Nah, di bagian sistem kita tekan. Nah, kemudian kita scroll ke bagian bawah lagi. Nah, maka akan ada muncul opsi developer. Nah, opsi developer itu cara aktifkannya seperti tadi. Kemudian kita buka opsi developer. Nah, ini harus kalian pastikan di bagian atas ini aktif ya guys ya. Nah, setelah kita aktifkan. Kemudian di bagian sini kita scroll lagi ke bagian bawah. Kita scroll ke bagian bawah. Nah, kemudian di sini ada yang namanya debugging USB. Nah, sekarang kan lagi mati. Nah, ini tinggal kita hidupkan. Kemudian muncul pop-up seperti ini. Kita tekan OK. Nah, maka apabila sudah seperti ini, kita sudah berhasil mengaktifkan USB debugging ini ya guys ya. Nah, kalau kalian ingin matikan, cukup di base sebelah kiri saja. Maka dia akan mati seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman paham ya. Jadi, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.